Di masa pandemi seperti sekarang ini sangat berdampak pada proses belajar-mengajar di berbagai institusi pendidikan. Namun tidak di pesantren Darul Quran, pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, pesantren merupakan tempat paling aman dan menyenangkan bagi para santri. Apa yang diucapkan Ustadz Yusuf Mansur bukanlah tanpa alasan. Sebab di pesantren, yang dipimpinnya tidak mengizinkan orang dari luar masuk begitu saja tanpa pemeriksaan yang ketat. Kalau di pesantren mah nggak ada yang beda ya. Di pesantren tuh nggak ada daring, jadi tetap muka. Tapi memang dari awal udah PCR dan lain sebagainya. Pagi ini kita langsung pemotongan hewan perubahan. Ya, terus anak-anak mungkin di ziarah ke makam ibu ya. Saya nanti nyusul. Terus, selebihnya ya bagi-bagi masyarakat gitu. Tapi memang tetap prokesan itu kalau keluar. Tapi itu kalau di dalam sih. Karena ini kalau di dalam kan emang ini udah kayak lockdown kan. Pesantren kalau dari awal tuh, awal covid udah kayak lockdown. Jadi ya, alhamdulillah pada happy ya. Di sini main bola, bulu tangkis, berenang. Masya Allah. Barang istri sama lima anak ya. Wirdah, Kumikun, Hafiz, Aisyah. Alhamdulillah komplit. Nah, prokes itu gimana nih? Enggak aman kalau di pesantren mah udah. Kan kita gak ada jemaah luar juga. Kadang gak ada jemaah luar, cuma jemaah dalam aja. Harusnya sih aman juga orang di asrama juga. Anak-anak tidur bareng. Kalau di pesantren mah top dah udah. Makanya nyantren tuh paling top udah. Iya, yang penting jangan horror dinikmati gitu. Karena kalau horror ya jadi masalah juga gitu. Buat imun kan. Enjoy aja. Enjoy prokes lah gitu. Iya, banyak duit. Banyak duit gimana? Iya, ayo dong. Mana? Amalan-amalan seputar rizki gitu kan. Duha, Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk. Kemudian sholawat, sedekah gitu-gitunya dijalanin. Doa sama Allah gitu. Kan kalau kita gak pusing, gak puyong. Happy ya. Jauh kan penyakit gitu. Insya Allah. Jangan dendeman juga jadi orang. Jangan jadi orang yang pemarah. Jangan stres gitu loh. Tenang gitu. Bawaannya kalem. Itu kan ustadz enak. Ya makanya ayo. Makin kita susah, makin kita miskin, makin kita deket lagi sama Allah gitu. Bukan berarti saya bilang yang susah dan miskin tanda jauh dari Allah. Enggak ya. Kan ujian maha itu belum bentuk apa saja dan kesiapa saja kenalnya. Tapi introspeksi buat diri kita kan. Ya ayo kita deket kepada yang maha kaya. Masa iya sih. Ada yang maha kaya lalu kita miskin. Ada yang maha kuat lalu kita lemah. Ada yang maha besar lalu kita kecil. Selama kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Khair. Ustadz Yusuf Mansur juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berdamai dan bersahabat dengan masalah yang ada. Perjalanan hidup yang pernah dilalui Ustadz Yusuf Mansur. Ia jadikan pelajaran berharga untuk bisa menghadapi masalah. Dengan adanya wabah virus corona seperti sekarang ini Ustadz Yusuf Mansur mengajak masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19. Tapi tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Kak, terus emang enjoy aja. Tetap enjoy ya? Iya makanya udahlah. Ayo kita bersahabat sama masalah. Kita berdamai sama kesulitan. Dan ini berlaku di semua masalah, di semua kesulitan, di semua kesusahan. Artinya gak mesti ini soal COVID doang. Kita misalkan di PHK, tapi kita gak berdamai, gak mendamaikan hati. Kan jadi stres sendiri juga. Usaha tutup, terus kita jadi stres juga. Banyak lagi hal-hal lain yang kemudian membuat kita menjadi bermasalah. Yaudah, kita berdamai bahwa ya ini ujian buat kita. Insya Allah dengan kita menyabarkan diri, naik. Saya ngomongin ini bukan tanpa pengalaman. Saat 1997 sampai 2006 ya, hidup saya itu susah banget gitu loh. Makan susah apa, susah kita tinggal sampai di kandang kambing, di kandang bebek. Di kuburan saya tinggal gitu loh. Jadi saya dalam tanda petik sah ngomong kayak begini gitu. Ayo gitu loh. Jangan ngeliat juga orang pada posisi sekarangnya. Liat kemarinnya. Dan tiru apa yang kemudian bisa ditiru. Ketangguhan, kesabaran, tidak baper. Tidak kemudian juga, mudian ya. Maksudnya mudian tuh gini loh. Kalau ada duit, good mood. Kalau gak ada duit, bad mood. Kalau ada jawaban, good mood. Kalau gak ada jawaban, bad mood. Enggak gitu loh. Tenang, jiwanya tenang gitu. Ya tiru di situnya. Kerja kerasnya. Kemudian bangun malamnya, sholat malamnya. Sholat duha-nya. Sodako-nya. Kemudian juga dengan orang tua dan lain sebagainya gitu. Saya sih masih jauh lah buat ditiru. Tapi saya bisa mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya memang belum patut ditiru. Tapi saya bisa mengatakan bahwa Allah itu asli maha besar. Maha kaya, maha berkehendak gitu loh. Gak ada yang gak mungkin kalau kemudian kita bertuhan dia gitu. Ia udah datang pada dia. Kita ngarepin siapa? Ngarepin pemerintah. Pemerintah juga lebih pusing. Lagi puyeng sendiri nih juga. Malah kayaknya kita perlu doain mereka kali. Iya bener. Belum lagi dosanya tuh. Kalau sampai kemudian salah-salahnya kan. Tanggung jawabnya kayak apa tuh. Api neraka bener-bener ada di tempat kursi mereka semua. Ya kan kita ngarepin siapa? Ngarepin bos-bos kita. Bos-bos kita lagi pada pusing juga ya kan. Para pimpinan, para majikan. Jangan-jangan pada belum gajian nih. Teman-teman wartawan juga ya kan. Dipotong-potongin apa sih. Ya udah. Kita sama-sama ngarepin sama siapa ya. Ngarepin sama Allah. Ngarepin sama Allah. Gitu aja udah. Insya Allah semua teman-teman udah makin bersahabat lah saya kira dengan Covid ya. Tinggal disiplin sendiri aja gitu. Supaya PPKMnya gak usah diperpanjang juga kan gitu. Setelah gak disiplin nanti susah sendiri gitu. Udah disiplinin sendiri aja. Ke mana-mana maskeran, bawa handsen atesor dan lain sebagainya. Enggak, udah tuh salahkan ke Allah aja. Ya korban Alhamdulillah di lingkungan Darukuran sendiri, Di luar PPPA ya. Itu ada 247, 230 kambing, 17 sapi. Alhamdulillah. Izin Allah.